mendengarkan lagu Indonesia Raya sebentar Oh maaf Indonesia di sana aku berdiri jadi penuh ibuku Indonesia kebangsaan ku, bangsa antara ayatku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah karaku, hiduplah nabiku, bangsa pura ayatku, semuanya, bangulah jiwanya, bangulah marilah kita bersatu, Indonesia raya. Indonesia raya, mangilka, mangilka, darabu nabiku, yang kuci, ta. Indonesia raya, mangilka, mangilka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, mangilka, mangilka, darabu nabiku, yang kuci, ta. Inggrisnya raya, mereka-mereka Di rumah Inggrisnya raya Baiklah, kita akan Kita akan lanjutkan dengan Mars Unesah Kita akan ilusah bangsa Membangkan ilmu dan segi Membangun berdasarkan Pancasila Sial tak berlaku darah Kita akan beranam sumber daya manusia Lebih untuk resahkan cinta Wujudkan amalkan ilmu, iman dan hatwa Mereka tetap jaya Semangat berjuang Membangkan ilmu dan segi Membangun berdasarkan Pancasila Sial tak berlaku darah Tinggalkan beranam sumber daya manusia Lebih untuk resahkan cinta Wujudkan amalkan ilmu, iman dan hatwa Mereka tetap jaya 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 Bapak Ibu Dan adik-adik mahasiswa Semangat banget sore ini Adik-adik kita Jadi terima kasih atas kehadirannya Pada sore hari ini Di acara weekly Scientific publication seminar Kita berharapnya bisa istiqomah Mingguan Walaupun berat Tiba-tiba udah Rabu Tiba-tiba udah Kamis ini Kita harus on Tapi semoga kita semua bisa istiqomah Untuk berbagi Sebenarnya dampak stasi Dampak kolaborasi itu adalah dampak Dampak lain Ya mungkin tidak semua dari kita mengharapkan itu sebenarnya Itu adalah dampak positif yang lembaga memerlukan itu Walaupun kita tidak memerlukannya Tapi lembaga memerlukan itu Dan yang paling penting adalah wadah untuk sharing Jadi semakin banyak orang tahu Tentang apa yang kita kerjakan Eman ilmunya Kalau kita biarkan saja Kadang tidak semua orang membaca artikel ini Tapi dengan diadakannya seminar seperti ini Akan lebih banyak yang tahu Dan mungkin nanti bisa menginspirasi orang lain Entah melakukan research sejenis Berkolaborasi Terutama adik-adik mahasiswa Mungkin terinspirasi juga Ada ide-ide baru dari sini Bisa didiskusikan Yang jelas kita berusaha untuk tetap Menjaga kultur akademik dan ilmiah di UNESA Agar membudaya Bahwa kita punya forum bersama Untuk weekly scientific publication seminar Sebenarnya tidak terbatas pada artikel yang publikasi Mungkin nantinya ada Bapak Ibu yang memiliki patent Atau research lainnya yang ingin di-share Sehingga bisa semakin banyak orang yang tahu Bahwa harta kekayaan UNESA Kekayaan intelektualnya UNESA Itu ada banyak yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu yang lain Ilmunya jangan disimpan sendiri Kita bagikan ilmunya Semoga menjadi amal jariah Itu yang paling utama Kita niatkan pertama Semoga menjadi amal jariah Untuk Bapak Ibu yang mungkin saat ini Berhalangan hadir karena sedang sakit Atau ada kegiatan lain Atau mungkin juga yang hadir di sini Tapi sedang tidak enak badan gitu ya Saya sendiri sebenarnya masih kena kipi Habis booster ketiga kemarin Jadi satu dua gak ngefek Ternyata booster ketiga cukup ngefek Untuk kipinya Jadi semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat Welafiat Sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik Salah satunya untuk sharing hari ini Yang akan disampaikan oleh Bumilusia Rahmawati Jadi artikel yang akan beliau sampaikan Ini sudah dipublikasikan di Jurnal Internasional Reputasi Proceedingnya KC Wabadai di Elsevier Dan tidak hanya itu Ada beberapa artikel lainnya Yang mungkin nanti Bumilusia bisa share Mungkin juga kalau teman-teman mahasiswa di sini Baik PASCA maupun S1 Atau teman-teman dosen lainnya Ingin bertanya selain secara substansinya Tapi bertanya prosesnya Proses risetnya bagaimana Proses dari submit sampai accepted bagaimana Bumilusia insya Allah bersedia untuk share Secara terbuka total-totalan gitu Bumilusia Kan lebih menyenangkan ya Kalau maju bareng-bareng gitu ya Mendapatkan ilmunya bareng-bareng Menjadi lebih baik secara bersama-sama Baik, terima kasih Bapak Ibu Mohon izin untuk membuka kegiatan hari ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih, saya kembalikan ke MC Terima kasih Bu Eli Yang pada sore ini Bu Eli juga akan Membantu kita menjadi moderator Untuk Bumilusia Rahmawati Jadi kembali Saya undang Bu Eli untuk The floor is yours Bu The mic is yours kembali Untuk menjadi moderator Bumilusia Rahmawati Baik Saya pikir tadi saya kematikan itu sekalian gitu ya Bumilusia Rahmawati Bumilusia Rahmawati Mohon nanti bisa di-share CV-nya gitu ya Saya share sedikit Bumilusia ini Dosen dari Dosen UNESA Jurusan Teknik Elektro S2-nya beliau dari ITB S3-nya alumni ITS gitu ya Baru lulus tahun lalu Terus kita comot Kita culik gitu ya Kita culik untuk membantu IP di divisi Big Data gitu ya Alhamdulillah banyak hal yang sudah dikerjakan divisi Big Data gitu ya Yang dibawa ke pembinaan Bulusia bersama timnya Nah hari ini Beliau akan sharing Tentang researchnya masih related dengan disertasi sebenarnya Dan gak hanya disertasi Sebelum disertasi Bulusia itu memang concern banget di watermark gitu ya Sangat senang banget gitu ya Tentang digital image processing gitu ya Ke arah computer vision Nanti akan banyak yang bisa Bulusia share ke Bapak Ibu disini Mungkin bisa juga Bulusia share ya Kenapa kok menariknya dimana sih watermarking gitu ya Menariknya dimana sih untuk Apa namanya Digital image processing gitu ya Yang terkait dengan watermarking bisa dibuat untuk apa saja Nanti Bulusia akan menceritakan lebih banyak Jadi Bulusia tidak usah lama-lama saya menyampaikan Pengantarnya ya Saya sampaikan langsung Bulusia untuk menyampaikan materinya Terima kasih Terima kasih Bu Eli Bu Mauren Atas waktunya Kita hanya bergiliran saja Alhamdulillah pada sore hari tadi tempat terkendala Karena kami berdua ini termasuk Bu Eli Ada kegiatan lain di pelatihan Digital Leadership Academy Yang diseluruhkan oleh KOM Info Alhamdulillah tadi sempat lampu mati Tapi Allah masih mengizinkan saya untuk mengisi Padahal sebelumnya itu sudah Bu Eli kayaknya gak jadi aja Yang daftar cuma dua gitu Alhamdulillah artinya cipri ya Terima kasih Apa ada di mahasiswa yang mau bergabung Dan Bapak Ibu sekalian Memang tujuan daripada apa Kegiatan ini adalah untuk sharing Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya Bagi kita semua Ijin share screen Oke terima Nah topik yang saya angkat Memang yang dari dulu saya kerjakan Bapak Ibu adik-adik mahasiswa semuanya Jadi digital watermarking Untuk keamanan dokumen digital Bisa menghubungi saya lewat email Atas nama saya sendiri ya Luzia Rahmawati At unessa.ac.id Kebetulan di jurusan teknik elektra Sejak 2005 Jadi apa namanya Sudah lebih dari 15 tahun ya Tapi tak terasa Karena memang Alhamdulillah Menikmati dan bertemu dengan banyak Mahasiswa itu menyenangkan Sehingga waktu yang lebih dari 15 tahun Di unessa pun Sudah terlalui dan tidak terasa gitu Kenapa sih Untuk agenda kali ini Saya sedikit akan cerita overview Tadi diceritakan Kenapa sih kok suka watermarking Sebenarnya enggak apa-apa Karena memang ini bidang yang Apa namanya Ya memang masih lautan merah Tapi Patut dieksplore gitu ya Saya cerita tentang literaturgi Kemudian proyek pertama saya Proyek kedua saya Kemudian ada proyek ketiga Dan next project Nah ini yang nanti akan saya ceritakan Pada sehari-hari Untuk kenapa Kenapanya itu sebenarnya kan gini ya Untuk data yang dari hot switch ini Bahasanya Indonesia Itu dengan total populasi yang 274,9 milion Itu ternyata Bayangkan 73,7 persen ya Sangat Sangat tertarik atau Untuk koneksi terhadap internet Bahkan Untuk apa namanya Untuk aktif di media sosial pun Masih di atas 50 persen gitu ya Dari total populasi yang ada di Indonesia Dari segini banyaknya ya mobile connection juga Apalagi bisa apa kita Apa namanya Nikmati ya Nah apalagi juga Di tahun 2021 Karena survei kan selalu di akhir tahun Bahasanya setiap hari Untuk on media itu juga Kita punya 8 jam 52 menit Secara rata-rata ya Orang Indonesia ini suka banget Terakhir untuk mungkin Ada adik yang suka Yang bosan di kuliah Mungkin main game Kemudian apa Podcast Ya Broadcast radio Itu jauh Kalah ya Kalau jauh dulu Ketika belum ada internet Itu Segala sesuatunya Kita bisa Lakukan itu ya Radio Podcast dan seterusnya Namun sekarang sudah Jauh Nah melihat dari sini Bahasanya Ternyata Apa sih yang menarik Kan memang internet ini kan Dunia dalam genggaman Bayangkan kalau Anda Semuanya berinteraksi Dan Semuanya saling berkirim Apa kabar gitu ya Kemudian Apa Melalui media Apa Email misalnya Tidak Untuk kemudian Apalagi sekarang Kalau kita lagi makan pun Mungkin yang paling pertama itu Bukan langsung dimakan Kayak dulu ya Apa mungkin lupa Berdoa dulu gitu Tapi memotret dulu Ya Memotret makanannya dulu Disenlah ke Sosial media Bayangkan Sebegitu Apa Derasnya Suasana ya Suasana pertukaran Data ini Sehingga Banyak sekali Nanti akan menimbulkan Masalah ya Masalah yang pertama Yang pertama Yang perlu digasaui Adalah Segerasnya tuh Apapun Kapanpun Yang pernah kita upload Itu tidak akan pernah Hilang dari Peredaran gitu ya Jadi meskipun Anda delete Dan seterusnya Pasti masih bisa ditrace Masih bisa dikontor kembali Maka berhati-hatilah Dalam menggunakan Media itu sendiri Nah Menariknya itu Banyak ya tadi ya Peredaran Kasus-kasus Hak cipta Mungkin masih Mungkin ada juga yang Pernah mendengar gitu ya Foto selfie Yang dijepat oleh Seekor monyet Bernama Naruto ya Asal Indonesia Tahun 2011 Nah ini ini wajahnya Nah ini si Naruto Imut sekalian Nah ini gak sengaja Memang kan Di wartawan itu Tanpa sengaja Gimana prosesnya Si Naruto ini Mengambil kamera Gitu ya Mengambil kamera Kemudian dia Motrat dirinya sendiri Lalu Apa namanya Sama si wartawan Fotografer tersebut Hasil potretan Yang dari selfie Ini ditulis Dimuat Di dalam bukunya Nah Ternyata ada yang Apa Kumpulan ini ya Praktisi Untuk Yang suka Perhewanan Saya lupa Itu Melaporkan Melaporkan Si fotografer tersebut Bahasanya ini Hak cipta miliknya Si monyet Si Naruto Lalu Dia Mereka mewakili Mewakili Si Naruto ini Untuk Menuntut Si fotografernya Gak punya izin Kamunya Untuk Mengupload foto saya Saya Ini kan hasil potret saya Cofis saya Sehingga Apa namanya Si Naruto ini Diwakili oleh Organisasi pencinta hewan itu Lalu Apa Tapi sudah diputuskan sih Bahwa saya memang Undang-undang di San Francisco Tidak Tidak Apa Tidak menurut Jui adanya ini Apa namanya Penuntut Hewan ya Sebagai Salah satu Apa namanya Untuk nuntut Sehingga Akan Dibatalkan Demi hukum Namun Sebegininya Masalah Masalah Privacy Masalah Peredaran Dari data Kemudian Ada Kasus juga Ini Terkait dengan Ketika foto-foto Gempa Hifi Di media sosial Twitter Twitter Itu Pada 2010 Si Daniel Morel Ini kan Fotografer Juga Dia mengupload Di media Twitter Untuk foto-fotonya Kemudian Si AFP Kantor Benda AFP Dan rekanannya Itu Mempelabis Hasil foto-foto Yang sudah Di upload Di Twitter Tadi Tanpa Ijin Termasuk Si Gedi Imaging Sehingga Bayangkan Setelah Itu Dengan Alasan Twitter Mengizinkan Semua Data Yang sudah Di upload Itu Bisa Di edarkan Dengan Seksama Ini Yang Menyebabkan Si Daniel Morel Menjadi Kaya Raya Karena Tuntutannya Berhasil Beda Dengan Naruto Ini Karena Memang Tanpa Seizin Dan Tidak Dilarang Kita Menyebarkan Foto Meskipun Itu Sudah Di upload Di Twitter Pada Tahun 2020 Jadi Asal Menangkan Dan Dia Menghasil Dapat 1,2 Million Dollar Untuk Dari AFP Sama Gedi Image Kemudian Berikutnya Kan Kita Setah Mertah Menghilangkan Copyright Ya Oke Ada Ada Copyright Oke Biar Tidak Ketauan Oke Saya Hilangkan Saya Crop Aja Ya kan Saya Crop Aja Nah Ini Juga Salah Satu Pelanggaran Hacita Tapi Kalau Seperti Ini Saja Kalau Visible Seperti Ini Kelihatan Dan Dengan Mudah Sekali Itu Si Apa Data Itu Bisa Dihilangkan Apa What's For Untuk Memberikan Copyright Seperti Itu Maka Untuk Salah Satu Untuk Kasus Kasus Satu Seperti Ini Dengan Menggunakan Digital Automarking Jadi Itu Salah Satu Caranya Melindungi Dokumen Digital Tersebut Yaitu Dengan Menggunakan Teknik Digital Watermarking Mungkin Anda Lihat Ini Uang Kertas 100 Di Indonesia Bahasanya Ketika Anda Dekatkan Dengan Cahaya Ada Kelihatan Bapak W.R. Supratman Di Dalamnya Itu Suha Satu Proses Bahasanya W.R. Supratman Gambar Sudah Di Overlay Di Antara Kertas Kertas Itu Sehingga Menjadi Paper Water Mark Tapi Yang Sehingga Sangat Sulit Sekali Untuk Dimanipulasi Atau Untuk Keotensikan Daripada Uang Ini Uang Asli Pasti Akan Sangat Mudah Mudah Dibedakan Itu Salah Satu Contoh Prinsip Water Mark Itu Sendiri Yang Tadi Water Mark Ini Adalah Visible Terlihat Copyright Muncul Langsung Digambar Dan Yang Yang Ini Kita Overlay Disisipkan Sama Kita Di Uang 100 Rupiah Ini Kita Enggak Lihat Si Bapak W.R. Subratman Di Sini Tapi Sebenarnya Ada Nah Itu Kan Di Paper Di Kertas Maka Sebenarnya Itu Tadi Di Worm Tadi Itu Teknik Penyembunyian Data Informasi Rahasia Dalam Dalam Suatu Data Lainnya Untuk Ditumpangi Tapi Orang Lain Tidak Menyadari Kehadiran Adanya Data Tambahan Pada Data Hosenya Jadi Seolah Perbedaan Antara Data Sinyal Gambar Asli Dengan Yang Sudah Disikuti Tadi Padahal Itu Ada Exis Jadi Ketika Yang Akan Kita Kirimkan Yang Mana Yang Sudah Ter-watermark Kita Kirimkan Melalui Media Transmisi Misalnya Baik Kabel Maupun Tanpa Kabel Di Penerima Itu Yang Kita Bisa Ekstrak Watermark Dan Kita Bisa Buktikan Jadi Ownership Proof Ini Punya Kita Itu Prinsipnya Jadi Pada Dasarnya Memang Di Teknik Ini Kita Harus Memainkan Tiga Peranan Jadi Kapasitas Watermark Jadi Gambar Si WR Suprapannya Seberapa Gede Masalah Ketahanan Ternyata Kalau Di Ropek Ropek Atau Bisa Tahan Nggak Sih Gitu Ya Yang Kita Bahas Nanti Secara Digital Kemudian Tentang Interceptibility Untuk Menentukan Bahwa Sistem Bata Itu Mengacu Pada Kesamaan Antara Citra Asli Dengan Citra Sudah Terwatermark Sehingga Di dalam Teknik Ini Ada Beberapa Macam Domain Yang Bisa Kita Ambil Ada Domain Spesial Ada Domain Dengan Berbagai Plus Minus Lalu Apa Aja Yang Bisa Diberi Watermark Jadi Kalau Kita Bicara Citra Maka Ada Image Watermarking Ada Video Video Watermarking Audio Pun Bisa Bisa Audio Watermarking Text Juga Bisa Text Watermarking Atau Perangkat Lunak Software Watermarking Bahkan AI Watermarking Untuk Menisikan Misalnya Di DNN Salah Satu Proses Untuk Watermarking Jadi Karena Banyak Jenis Saya sudah Dari Awal itu Text Watermarking Sudah Sekarang Yang saya Mau share Itu adalah Tentang Image Watermarking Di Sini Ini Adalah Digital Watermark Terserah Mau Kode Mau Logo Perusahaan Mau Foto Anda Mau Tadi Tulisan Copy Rek Kemudian Anda Anda Ubah Menjadi QR Code Semuanya Boleh Yang Penting Itu Adalah Digital Watermark Yang Ingin Anda Sisipkan Ditumpangkan Di Dalam Citra Asli Nah Kemudian Proses penyisipan Inilah Yang Menjadi Teknik Tersendiri Yang Sampai Sekarang Masih Dibahas Di Dunia Perpublikasian Maupun Di Implementasi Kemudian Akan Menjadi Sebuah Citra Watermark Nah Antara Citra Asli Dan Citra Watermark Harusnya Tidak Ada Perbedaan Secara Mata Manusia Mata Kasat Mata Manusia Tapi Baik Secara Teknologi Ada Pengolahan Maka Akan Kelihatan Nah Setelah Citra Watermark Tadi Dikirimkan Anda Kirim Foto Anda Kemudian Anda CCD Kemudian Anda Kirim Kan Bisa Dicetak Kemudian Dikirim Lewat Internet Kemudian Lewat Televisi Nah Itu kan Dikirim Dalam Format Yang Beda-beda Nah Oleh Pihak Pihak Tertentu Pasti Seperti Tadi Ada Proses Modifikasi Mungkin Oleh Penggunaan Yang Tidak Bertahun Jawab Bisa Dicrop Bisa Diresize Compress Encrypt Bahkan Diedit Hidungnya Hilang Matanya Jadi Melok Dan Seterusnya Untuk Kepentingan Yang Memang Data itu Penting Maka Itu Sangat Dilarang Namun Kalau Untuk Main-main Banyak Aplikasi Sekarang Mungkin Tidak Ada Maksud Untuk Menuntut Dan Seterusnya Sedapat Mungkin Semuanya Ini Nanti Itu Harus Bisa Bisa Diekstraksi Dan Bisa Dibuktikan Meskipun Terjadi Beberapa Modifikasi Seperti ini Jadi Jadi Sitra Tersebut Harus Meskipun Sudah Mengalami Proses Tadi Modifikasi Maka Tugas Dari Teknik Ini Adalah Bagaimana Dia Bisa Mengekstrak Kemudian Bisa Merecovery Restorasi Sitra Yang Telah Dirusa Tersebut Nah Jenis-jenisnya Ya Kan Ada Fragile Ada Rebas Nah Untuk Fragile Memang Memanfaatkan Kerapuhan Dari Watermark Ini Sehingga Sedikit Saja Dia Mengalami Perubahan Maka Dia Akan Alarm Deteksinya Akan Kelihatan Dan Dia Bisa Menunjukkan Sebelah Mana Ini Posisi Daripada Image Itu Yang Mengalami Perubahannya Seperti Tadi Mungkin Apa Namanya Mungkin Sedikit Matanya Diblokkan Atau Alisnya Atau Masih Bisa Apalagi Kalau Misalnya Untuk Kasus Contoh Di Gambar Ini Ini AB Ini Adalah Asli Ini Yang Sudah Terwatermark Begitu Dimanipulasi Ada Tambahan Orang Itu Dia Bisa Mendeteksi Bahannya Apa Itu Tidak Ada Pada Waktu Itu Jam Itu Dan Apa Gambar Gambar Itu Adalah Fake Gitu Kemudian Kalau Robust Watermarking Itu Menyesikkan Label Kepemilikan Media Ini Karena Robust Maka Ini ya Sangat Tahan Terhadap Serangan Kalau Si Fragile Ini Memang Memanfaatkan Kerapuhan Maka Dia Tidak Tahan Untuk Serangkaian Misalnya Kompresi Yang Pada Tahap Tertentu Maka Ada Robust Jadi Memang Dihususkan Untuk Tahan Terhadap Serangan Apapun Nah Kemudian Setelah Kita Tahu Menarik Sekali Kemudian Kembali Kalau Dalam Kita Meneliti Itu Ada Literatur Review Nah Kenapa Saya Harus Mengungkapkan Disini Bahwasannya Ketika Kita Studi Bagaimanapun Kita Harus Baca Karena Eksperimen Itu Penelitian Atau Apapun Itu Tidak Mungkin Berdiri Sendiri Pasti Sesuatu Siklus Berputar Dan Mungkin Ujud-ujud Bahwasanya Tidak Mungkin Benar Itu Kita Pasti Baca Beberapa Paper Atau Banyak Paper Bahkan Untuk S3 Minimal 100 Sampai 200 Paper Bayangkan Apa Kalau Itu Tidak Kita Publikasikan Sayang Sekalin Jadi Salah Satu Publikasi Saya Tentang Reson Survei Ini Adalah Hasil Membaca Saya Hasil Membaca Saya Benang Merah Saya Tarik Benang Merah Kemudian Saya Susun Saya Tulis Lagi Untuk Supaya Hasil Dari Ben Stoming Saya Itu Bisa Dibaca Orang Dan Orang Lain Akhirnya Dengan Mudah Membantu Sehingga Bisa Ternyata Dan Ini Saya Lakukan Karena Memang Ini Satu Proses Kenapa Tidak Kita Publikasikan Hasil Dari Apa Kita Baca Semua Kemudian Kita Rangkum Kita Kasih Benar-benar Iya Kita Bisa Klasifikasi Oh Ternyata Begini Ternyata Begini Akhirnya Bisa Untuk Kita Publikas Sebagai Sebuah Survei Nah Apa Namanya Dari Survei Itu Juga Akhirnya Kita Bisa Menarik Benang Merah Oh Ternyata Untuk Teknik Watermarking Ini Bisa Malah Dari Encoder Sama Decoder Dan Apa Yang Dilakukan Mendapatkan Gambaran Seperti Ini Hasil Dari Membaca Kemudian Kita Bisa Melakukan State Of The Art Bahasanya Kita Tau Jadi Tau Posisi Dari Penelitian Kita Apakah Sudah Dilakukan Orang Lain Dari Mana Sisi Mana Yang Belum Dikerjakan Itu Kita Bisa Memetakan Memetakan Beberapa Citra Itu Sendiri Sehingga Bisa Memetakan Seperti Ini Itu Dari Hasil Literatur Kemudian Beberapa Teknik Ternyata Dari Sekumpulan Paper 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 Itu Ternyata Bisa Di Klasifikasian Lagi Saya Ini Mau Bekerja Di Sisi Sebelah Mana Itu Namanya State Of The Art Jadi Untuk Penulisan Publikasi Ketika Ketika Kita Sudah Melakukan Ini Pasti Akan Mudah Mengisi Introduction Untuk Di Paper Karena Kita Sudah Tahu Kita Dalam Hal Menulis Itu Tidak Serta Merta Kita Satu Paper A Dibahas Kesimpulannya Begini Paper B Dibahas Kesimpulannya Begini Kan Tidak Tapi Adalah Sekumpulan Daripada Paper Paper Itu Yang Mengerucit Pada Satu Dan Kita Ceritakan Plus Minus Sebelah Mana Kemudian Sekumpulan Lagi Kita Tahu Plus Minus Sebelah Mana Sehingga Kita Bisa Dapatkan Suatu Gambaran Bahasanya Oh Yang Yang Belum Dikerjakan Orang Lain Oh Sisi Ini Yang Kita Ambil Begitu Juga Dengan Teknik Rob Jadi Kita Bisa Mendapatkan Hal Seperti Ini Dari Membaca Literatur Jadi Jangan Sampai Kita Lupa Bahasanya Salah Satu Langkah Awal Untuk Meneliti Lebih Lanjut Adalah Dengan Literatur Review Sehingga Kita Bisa Memetakan Seperti Ini Kemudian Tadi Ada Fragile Ada Robas Saya Jadi Penasaran Fragile Dimana Robas Dimana Maka Saya Tuliskan Dalam Penelitihan Jadi Fragile Sudah Sudah Dipublikasikan Karena Apa yang Kita Tulis Apa yang Kita Kerjakan Kita Laporkan Laporannya Supaya Dibaca Orang Lain Kita Publikasikan Dan Minimal Ke Jurnal Berusaha Untuk Ke Jurnal Berikutasi Yang Pertama Tadi Di Springer Kemudian Kalau Di Kidua Sama Sama Dengan Ini Nah Ini Juga Intinya Adalah Ketika Fragile Watermarking Itu Apa Yang Kita Sisihkan Kalau Untuk Kepentingan Autentikasi Dan Kebetulan Ini Saya Ada Restorasi Jadi Watermark Yang Saya Sisihkan Itu Adalah Gambar Itu Sendiri Sebenarnya Tapi Dalam Ukuran Yang Lebih Kecil Jadi Logi Saya Tidak Menerangkan Secara Didel Tapi Intinya Adalah Citra Asli Tadi Kemudian Akan Ditambahkan Dengan Ini Tadi Sebuah Logo Yang W.R. Supratman Tadi Saya Sisipkan Dengan Citra Itu Sendiri Sehingga Hasilnya Harus Mirip Mirip Tidak Boleh Ada Perbedaan Yang Signifikan Karena Itu Ada Ukurannya Sendiri Untuk Menghitungnya Nah Ketika Dipenerima Sedapat Mungkin Citra Itu Bisa Di Extract Kemudian Hasilnya Itu Bisa Dipakai Untuk Recover Atau Merestorasi Bagian Citra Yang Jadi Contohnya Disini Ini Ada Si Lena Memang Di Dunia Apa Ini Dunia Image Ini Image Processing Ini Mbak Lena Ini Sangat Terkenal Karena Memang Ada Di Buku Apa Di Buku Reference Sebenarnya Ini Ceritanya Kan Foto Ini Panjang Artinya Di Crop Karena Yang Bawah Itu Adalah Apa Namanya Ini Ya Porno Seksi Jadi Jadi Mbak Lena Ini Yang Banyak Dipakai Memang Dan Itu Standar Awal Kita Nah Ini Adalah Citra Asli Kemudian Saya Tempel Kami Hasilnya Adalah Seperti Ini Nah Secara Mata Matah Manusia Antara Citrasi Dan Citra Water Tidak Ada Bedanya Itu Yang Diharapkan Dari Teknik Tapi Ketika Kita Tes Kita Uji Di Di Plot Maka Ini Ini Akan Ada Bedanya Oh Ini Sudah Ditempeli Si Water Mark Yang Gambarnya Sendiri Tapi Dalam Ukuran Yang Lebih Kecil Nah Seperti Ini Ketika Kita Dapat Kita Uji Untuk Serak Berbagai Serangan Berbagai Serangan Misalnya Ini Citra Tadi Kita Kirim Kemudian Ternyata Dikrop Orang Lain Itu Teknik Ini Harus Bisa Mendeteksi Sebelah Mana Ini Saya Gambarkan Dengan Kuning Nah Ini Hasil Dari Ekstraksinya Sebenarnya Jadi Menyebar Kemudian Bisa Diperbaiki Dan Di Ini Citra Yang Sudah Dikrop Tadi Akan Bisa Kembali Seperti Semula Itu Yang Diharapkan Jadi Ini Adalah Alarm Oh Bahasa Citra Saya Telah Dirusak Dan Kita Bisa Ekstrak Water Mark Yang Sudah Kita Sisi Lagi Tanpa Tambah Adanya Citra Asli Jadi Kita Bisa Merecovery Mendapatkan Kembali Utuh Citra Yang Sudah Dimodifikasi Tersebut Nah Kemudian Contoh Lagi Misalnya Ini Ada Si Bela Ini Standar Tes Saja Jadi Misalnya Si Mulutnya Si Si Lene Ini Saya Ganti Itu Ya Ini Harus Si Teknik Ini Harus Bisa Menunjukkan Sebelah Mana Bagian Dari Yang Telah Ter Terusak Mengalami Perusatan Sehingga Ketika Ketika Di Ekstrak Citranya Tadi Watermark Tadi Itu Bisa Mengembalikan Mengembalikan Lagi Daerah Mulut Yang Sudah Mengalami Modifikasi Itu Adalah Teknik Yang Dilakukan Di Frigel Watermark Berikutnya Setelah Frigel Saya Beralih Ke Robas Bagaimana Dan Ini Sudah Dipublikasikan Untuk Penelitian Tentang Robas Ini Bedanya Adalah Tadi Untuk Karena Untuk Ketahanan Sehingga Tidak Memungkinkan Kita Mengirimkan Atau Mengisipkan Logo Gambar Yang Tadi Seperti Frigel Tadi Memang Manfaatnya Adalah Alarm Untuk Autentikasi Dan Untuk Recovery Kalau Ini Memang Spesialisasi Untuk Tahan Terhadap Berbagai Serangan Yang Berbasis Pixel Macam Kompresi Kemudian Kompresi Pun Ada JPEG Ada JPEG 2000 Dan Seterusnya Seperti Bapak Ibu Ada Semua Sudah Nikmati Nah Ini Hanya Watermark Berupa Logo Biasanya Apalah Logo Terserah Atau Nama Anda Kemudian Anda Modifikasi Ini Tidak Masalah Karena Kita Bermain Di Pixel Jadi Basisnya Adalah Itu Nah Dari Citra Asli Kemudian Di Sisi Ini Adalah Hasilnya Dan Ini Yang Dikirimkan Kita Lihat Memang Ada Perbedaan Sedikit Signifikan Sebenarnya Tapi Secara Kasat Mata Bahasanya Dua Media Digital Ini Sama Jadi Tidak Masalah Ketika Yang Ini Tidak Mengurangi Esensi Konten Konten Dari Citra Itu Sendiri Ada Beberapa Ukuran Secara Teknik Itu Bisa Untuk Membuktikan Bahasanya Citra Hasil Watermark Ini Mirip Karena Lebih Besar BB Nya Atau SSM Nya Mendekati Satu Itu Artinya Kemiripan Dari Citra Asli Dan Kemudian Yang Sudah Disisi Tadi Dengan Teknik Tentu Itu Menjadi Sama Nah Ketika Diekstrak Itu Ya Meskipun Hilang Separuh Wajah Ini Masih Bisa Masih Bisa Di Diekstrak Si Simbol Yang Menunjukkan Kepemilikan Atau Untuk Ketahanan Daripada Watermark Itu Kemudian Misalnya Kita Salt and Paper Kita Blur Kita Adjustment Itu Masih Apalagi Kita Jitek Masih Bisa Untuk Diekstraksi Nah Ini Adalah Yang Dimainkan Di Dalam Bidang Riset Ini Adalah Bagaimana Teknik Itu Bekerja Dan Bisa Mendapatkan Hasil Ekstraksi Yang Lebih Baik Dari Penelitian Penelitian Sebelumnya Kemudian Bicara Tentang Projek Ketiga Yaitu Teknik Robas Tadi Tapi Saya Pengen Main Main Di Citra Warna Kemudian Dengan Setelah Pagi Baru Dan Ini Sudah Disiplikasikan Di Reservir Di Kisah Ini Itu Juga Hasil Dari Tadi Ternyata Oh Ternyata Bisa Maksudnya Dalam Setiap Blok-blok Itu Kita Bisa Explore Lagi Kita Bisa Tingkatkan Lagi Kita Bisa Bermain-main Di Setiap Step-step Yang Harus Dikerjakan Untuk Mendapatkan Kitra Watermark Dan Saya Sebenarnya Maka Kenapa Originalitas Itu Penting Karena Sebenarnya Tidak Muluk-muluk Untuk Merubah Semua Sistem Saya Hanya Mengubah Ini Aja Tapi Karena Memang Belum Dilakukan Orang Lain Lewat Hasil Dari Literatur Review Sudah Dilakukan Akhirnya Memang Publish Jadi Untuk Adik-adik Teman-teman Semuanya Jangan Khawatir Harus Sofistik 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 Tapi Bukan Merubah Sedikit Tapi Itu Adalah Hasil Dari Anda Itu Juga Bisa Ternyata Publish Di Jurnal Beriputasi Cisate Yang saya Lakukan Hanya Yang Merah Nah Ini Juga Sama Ya Meskipun Warna Merah Juga Kita Harus Tetap Mendapatkan Citra Watermark Yang Mirip Gitu Kemudian Di uji citra Mungkin Kalau Supaya Kelihatan Indonesia Ambil Gambar Tukang Beja Kita Kasih Tambahan Supaya Original Menunjukkan Keindonesiaan Surabaya Nanti Bagaimana Ketika Kita Tambahkan Kita Modifikasi Sebegitu Banyak Tetap Masih Bisa Di Extract Nah Itu Adalah Salah Satu Kunci Dari Teknik Digital Watermarking Untuk Robas Ya Nah Untuk Projek Berikutnya Mudah-mudahan Ada Adik Mahasiswa Yang Tertarik Gitu Ya Teman-teman Mau Berkolaborasi Nah Itu Gimana Tadi Menggabungkan Antara Robas Tadi Dengan Kerja Makin Kemudian Karena Image Dari Teks Saya Sudah Teks Teks Itu Banyak Di Publish Di Jurnal Nasional Kemudian Dual Watermarking Ini Yang Dikerjakan Sekarang Kemudian Ya Karena Image Ya Larinya Pasti Di Video Kan Karena Video Kumpulan Dari Banyak Image Kemudian Di AI Watermarking Sama Image Privacy Protection Nah Ini Hasil Saya Sudah Saya Publish Juga Di Konferen International E Dari Kemudian Mungkin Yang Bisa Saya Share Untuk Suri Hari Ini Saya Kembalikan Ke Ibu Emi Terima kasih Bulus Sini Kalau Laptop Kanan Kiri On Berbeda Belum Sinkroni Kepala Sendiri Silahkan Bapak Ibu Atau Rekan-rekan Mahasiswa Yang Mau Ditayangkan Mungkin Bisa Raise Hand Atau Diketik Di Chat Ada Tadi Tadi Ditampilkan Tentang Survei Dengan Literatur Kalau Saya Tidak Salah Langkap Survei Dengan Literatur Atau Tentang Satu Topik Yang Membahas Tentang Topik Tertentu Gitu Gitu Kemudian Yang Saya Ingin Tanyakan Itu Berarti Ketika Melakukan Survei Literatur Itu Kan Sepertinya Beda Dengan Sesematic Review Dengan Jurnal-jurnal Tertentu Di Tahun Berapa Sampai Tahun Berapa Jadi Lebih Ke Topik Sama Kemudian Beberapa Dengan Jurnal Yang Mungkin Artikel Yang Sangat Berkaitan Dengan Topik Itu Tapi Pemilihannya Mungkin Random Apa Bagaimana Bu Mohon Karena Saya Pernah Melakukan Itu Di Dua Hal Sistematic Review Dan Yang Satunya Random Itu Tadi Tapi Dengan Topik Yang Sama Oh Ya Ya Bu Yang Saya Lakukan Itu Di Topik Yang Sama Tapi Dengan Apa Durasi Dengan Teper Yang Saya Baca Itu Yang Terbaru Gitu Jadi Dengan Topik Yang Sama Nah Dari Topik Yang Sama Itu Akan Kita Dapatkan Tadi Penang Merah Dari Serangkaian Banyak Apa Banyak Metode Kemudian Banyak Pendekatan Apa Namanya Alasan Mengapa Dilakukan Penelitian Itu Sehingga Kemudian Ditarik Benang Merahnya Dan Kita Bisa Mengklasifikasikan Yang Belum Pernah Dilakukan Orang Lain Sebenarnya Klasifikasi Itu Sehingga Niat Kita Bagaimana Saya Sendiri Sebagai Peneliti Itu Mudah Untuk Membedakan Topik Ini Dengan Metode A B C D Kemudian Dari A B C D Pen Pun Masih Ada Di Dalamnya Beberapa Blok 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 Di Metode Ada Blok Blok Ada Lima Blok Metode B Ada Enam Blok Ternyata Itu Masih Saling Berkesin Nambungan Sehingga Ketika Kita Tarik Benang Merahnya Kita Bisa Mengklasifikasikan Beberapa Metode Yang Metode Yang Sama Tersebut Tetapi Dengan Teknik Yang Berbeda Nah Kontribusi Kita Kalau Dalam Literatur Survei Literatur Atau Literatur Review Kontribusi Kita Sebenarnya Bagaimana Kita Bisa Mengelompokkan Mengklasifikasikan Dari Serangkaian Paper Yang Buahnya Itu Untuk Menjadi Identitas Yang Bisa Orang Sebutkan Di Dalam Paper Berikutnya Seperti Tadi Oke Self Embedding Fragile Watermarking Ternyata Fragile Watermarking Ada Di Dalam Self Embedding Menisipkan Dengan Gambar Dia Sendiri Tidak Dengan Logo Atau Dengan Deret Biner Atau Yang Lain-lainnya Tapi Gambar Dia Sendiri Itu Bisa Maka Ketika Saya Tertarik Di Situ Saya Baca Banyak Paper Lagi Kemudian Itu Tadi Kontribusi Saya Dalam Bisa Mengklasifikasikan Tadi Kemudian Ternyata Itu Untungnya Lagi Akhirnya Bisa Menjadi Itu Tadi State Of The Art Kita Dalam Penelitian Selanjutnya Begitu Jadi Dalam Topik Yang Sama Terima kasih Ibu Ira dan Berlusi Mungkin Yang Lain Bapak Ibu Silahkan Ada yang Mau bertanya Lagi Saya Coba Ini Ibu Lusi Mungkin Bisa Menyampaikan Ini Perbedaan Antara Steganografi Sama Watermark Mungkin Kan Beberapa Masih Kadang Masih Menganggap Sama Bahwa Stegan Dengan Watermark Sama Padahal Ada yang Berbeda Jadi Kalau Teman-teman Saya Yang Ada Di Badan Saya Berdansa Di Negara Itu Ini Banget Kalau Dibilang Stegan Sama Dengan Watermark Mereka Sama Enggak Sama Dengan Intonasi Yang Kemes Mungkin Bulu Bisa Menyampaikan Mungkin Para Mahasiswa Juga Tahu Perbedaan Steganografi Watermark Itu Apa Masing-masing Kegunaannya Apa Itu Bulu Daripada Enggak ada Yang Ini Mungkin Yang lain Masih Malu-malu Jadi Kalau Enggak Tanya-tanya Nanti Saya Yang Tanya Kan Eman Ada Sumber Yang Luar Biasa Kan Kita Gali Sebanyak-banyak Ilmunya Kan Banggo Hulusi Lusi Masih Mute Sepertinya Bu Ya Makasih Bu Eli Jadi Sebenarnya Apa Si Itu Tadi Ya Antara Si Steganografi Kemudian Satu lagi Biasanya Dimiripkan Itu Kriptografi Nah Untuk Si Watermarking Sendiri Itu Datanya Tidak terbatas Pada Deret Angka Atau Apa Sesuatu Apa Pesan Yang Di Acak Gitu Di Sama Di Kriptografi Tapi Di Watermarking Ini Lebih Luas Lagi Karena Memang Bisa Berupa Citra Itu Sendiri Bisa Berupa Logo Bisa Berupa Daerah Biner Dan Tidak Perlu Di Acak Pun Itu Sudah Dikatakan Sebagai Watermark Jadi Kalau Misalnya Kita Apa Di Dalam Proses Penisipannya Itu Mereka Di Steganografi Ini Biasanya Memang Dimiripkan Karena Biasanya Istilahnya Pihak Ketiga Bagaimana Dia Bisa Mendeteksi Data Ada Istilahnya Giperteks Karena Hasil Dari Citografi Itu Berupa Data Yang Berbeda Dari Bentuk Aslinya Nah Sementara Watermark Tadi Itu Tidak Harus Berbeda Jadi Gambar Saya Sebagai Watermark Pun Bisa Diolah Kalau Itu Kan Si Stegano Itu Akan Mengalami Proses Encrypti Pengacakan Sebelum Disisikan Kedalam Citra Atau Apapun Media Digital Yang Ingin Digunakan Jadi Memang Antara Stegano Kemudian Si Kirto Kemudian Satu lagi Si Watermark Itu Semuanya Satu rumah Di Apa Namanya Untuk Hidden Data Hidden Penisipan Data Tapi Dengan Proses Yang Berbeda Jadi Kalau Kripto Maka Data Yang Dikerinkan Adalah Acak Kalau Di Stegano Ditisipkan Merupakan Data Itu Sendiri Tapi Bedanya Adalah Konten Yang Ingin Disisipkan Itu Berbeda Dan Satu Lagi Istilahnya Kan Public Public Atau Private Nah Itu Biasanya Di Stegano Itu Ada Namanya Stego K Untuk Public K Atau Private K Jadi Tetap Sama Ada Proses Embedding Kemudian Ada Decoding Tapi Yang Membedakan Adalah Memerlukan Kunci rahasia Untuk Membuka Kembali Sementara Si Watermark Ini Itu Ada Yang Tidak Perlu Tidak Perlu Cita Asli Untuk Melakukan Ekstraksi Watermark Yang Sudah Kita Sisipkan Tadi Gitu Bu M Teman Mungkin Ini Banyak Adik-adik Mahasiswa Memang Karena Kemarin Saya Promosinya Di Mata Kuliah Saya Gak Bapa Jadi Justru Mungkin Adik-adik Mahasiswa Itu Bisa Mendapatkan Insight Ide Untuk PKM Untuk Skripsinya Apalagi Kan Sekarang Ada MBKM Siapa Tahu Mereka MBKM Ikut Yang Di Google Atau Mana Yang Tanya Sama AI Machine Learning Dama Computer Vision Mungkin Dapat Insight Dari Sini Untuk Project Project Mereka Jadi Biar Lulus Dengan Sertifikat Complete Ayo Silahkan Mungkin Yang lainnya Jadi Kalau Tadi Dari Jawaban Dulu Mungkin Simpulannya Bersamanya Sama Nyisipin Tapi Kegunaannya Berbeda Kalau Yang Watermark Kegunaannya Untuk Menunjukkan Bahwa Ini Punya Saya Atau Bukan Sedangkan Setegan Itu Informasi Yang Disembunyikan Nanti Penerimanya Itu Akan Mendapatkan Informasi Tersembunyi Sedangkan Watermark Watermark Itu Ada Yang Bisa Muncul Kelihatan Ada Yang Tidak Kelihatan Itu Boleh Si Ya Ada Maka Dari Tadi Ketika Kita Sisipkan Copy Rack Itu Sebenarnya Itu Juga Salah Satu Watermark Teknik Watermarking Yang Visible Yang Kelihatan Tapi Akan Sangat mudah Untuk Dihilangkan Sehingga Teknik Yang Berjalan Yang Sudah Dipakai Untuk Baik Itu Musik Untuk Image Di Digimark Aplikasinya Itu Adalah Tidak Kelihatan Jadi Sedapat Mungkin Citra Yang Asli Foto Kita Yang Sebenarnya Ketika Disisipi Oleh Watermark Tidak Jauh Berbeda Dengan Yang Jadi Tidak Mengurangi Keindahan Isi Kontek Dan Terusnya Gitu Nah Mungkin Itu Mungkin Gak Apa Bu Kita Kalau Sudah Gak Ada Bertanyaan Gak Gak Masih ada Yang mau Tanya Ini Coba Wiren Kalau mau Tanya Dari Tadi Sudah Nahan Silahkan Saya Masih Browsing Bu Eli Browsing Nasaran Ayo Adik-adik Mahasiswa Mungkin Ada yang Mau Pertanyaan Mungkin Silahkan Gak Papa Kadang Gini Saya Melihat Pertanyaan Mahasiswa Mungkin Kadang Tidak Substantif Tapi Itu Hal Yang Seru Sesuatu Yang Di luar Di luar Otak Tapi Bisa Menjadi Satu Bahan Diskusi Yang Menarik Mungkin Ada yang Mau Saya Apanya Sama Mas Sop Mas Sop Ada Pertanyaan Rahman Kayaknya Hilang Mungkin Lu Bisa Memberikan Artikel Sudah Ada Tapi Secara Umum Sebenarnya Kalau kita Melakukan Watermark Di Domain Spasial Sama Domain Frekuensi Itu Bisa Memberikan Komparasinya Gak Plus Minus Masing Masing Gitu Karena Gak Mungkin Paling Bagus Dispasial Kayaknya Enggak Ada plus Minus Mungkin Bisa Disampaikan Atau Adik-adik Mahasiswa Mungkin Ini Oke Nanti Kalau Saya Mau Memakai Watermark Saya Mau Membuat Lukisan Atau Foto Memberikan Watermark Saya Sebaiknya Pakai Apa Yang Mudah Tapi Powerful Mana Ya Tadi Sebenarnya Ini Sudah Share Belum Sudah Muncul Share Screen Tadi Oh Oh Ketika kita Melakukan Itu Ya Sebenarnya Itu Ini Oh Ya Domain Spesial Sama Frekuensi Karena Ini Disisikan Langsung Dalam Pixel Artinya Tanpa Merubah Wujud Daripada Citra Karena Citra Sendiri Kan Saya 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 Bilang Apa Degradasi Level Level Untuk Abu-Abu Misalnya Dari 256 Level Nah Itu Disisikan Pada Gambar Itu Langsung Kalau Di Domain Frekuensi Namanya Domain Frekuensi Berarti Kita Harus Merubah Kedalam Bentuk Domain Frekuensi Jadi Penisipannya Biasanya Dilakukan Dengan Memainkan Koefisien Transformasi Nah Domain Frekuensi Itu Kan Ada Macem-macem Ada Yang Wavelet Gitu Kemudian Cosmode Discrite Cosmode Transfuse Wavelet SVG Nah Macem-macem Itu Mengalami Beberapa Parameter Gitu Yang Kita Vest Persah Yang Mau Kapasitasnya Tinggi Maka Kita Beto Domain Spesial Kemudian Kalau Kapasitasnya Rendah Itu Gak Perlu Banyak Yang Kita Sesipkan Maka Kita Pakai Domain Frekuensi Dan Masalah Ketahanan Memang Di Domain Frekuensi Itu Jauh Lebih Tahan Daripada Si Spesial Kemudian Masalah Apa Interceptibility Dari Gambar Yang Dihasilkan Itu Kalau Di Domain Spesial Karena Kita Hanya Merubah Di Level Seperti Hanya Kayak Least Significant Bit Sebenarnya Kita Hanya Merubah Misalnya Satu Warna Putih Gitu 25 255 Itu Kita Kalau Di Dalam 8 Bit Itu Kan Kita Punya Apa Ini Bentar Misalnya Kita Merubah Misalnya Kita Kodekan Dalam 8 Bit 8 Bit Ini Misalnya Dirubah Satu Saja Ya Nol Disini Ini Adalah Memainkan Peranan Yang Penting Jadi Kita Dari 256 Gitu Ya Menjadi 255 Nah Itu Berbeda Satu Bit Saja Itu Kalau Di Domain Spesial Itu Kan Didak Akan Merubah Jadi Taruh Anda Pernah Lihat Warna Degradasi Warna Kan Mulai 0 Sampai 255 Antara 255 Sampai Sangat Rapat 0 Ke Satu Aja Kita Tidak Bisa Membedakan Makanya Sangat Terkendali Begitu Domain Frekensi Karena Perubahan Itu Menjadi Signifikan Di Dalam Proses Penisipannya Maka Hasilnya Menjadi Kurang Terkendali Nah Kemudian Untuk Waktu Pemprosesan Juga Ketika Kita Menggunakan Domain Spesial Itu Cepat Lebih Rendah Karena Lama Karena Pixel By Pixel Sementara Sementara Yang Yang Domain Frekensi Itu Karena Perubahan Itu Tidak Semua Frekensi Yang Kita Ambil Hanya Misalnya Ke Low Frekensi Atau Middle Frekensi Atau High Frekensi Jadi Tidak Semuanya Kita Manipulasi Kemudian Untuk Kompleksitas Jelas Karena Perlu Konversi Dari Domain Tadi Bit Tadi Frekensi Maka Pasti Secara Matematis Akan Lebih Kompleks Tapi Memang Dalam Slide Ini Tidak Ditunjukkan Proses Untuk Itu Menunjukkan Memang Kompleksitas Di Domain Frekensi Jauh Lebih Jauh Ternyata Ini Zoom Satunya Saya Laptopnya Mat Oh Baterainya Mat Masih Ternyata Iya Di Laptop Satunya Ini Saya Dapat Private Message Banyak Kalau Di Respon Gak Enak Soalnya Yang Ngasih Private Message Nara Sumbernya Dari Komin Bo Ada 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 Ini Sudah Lelah Dari Pagi Oke Mungkin Yang Lain Mohon Maaf Menarik Ini Pertanyaannya Panjang Ya Oleh Filza V Febrian Atau Mas Filza Mau Langsung Kalau Enggak Saya Baca Jadi Mohon Maaf Mau Bertanya Tidak Perlu Minta Maaf Ketika Bertanya Terus Pada Saat Kita Membuat Sebuah Karya Ilmiah Atau Tugas Akhir Kan Di Dalam Juga Tercantum Gambar Semisal Kita Ambil Gambar Dari Google Maupun Kita Portrait Sendiri Terus Kita Cantumkan Apakah Nanti Dicek Sedetil Itu Watermark Bu Maaf Bu Kalau Pertanyaannya Agak Yeleneh Enggak Enggak Yeleneh Ini Menarik Sebenarnya Ada Dua Bahasan Selain Watermark Tentang Etika Publikasi Tentang Hak Cipta Tadi Bu Lusi Kan Sempat Menyinggung Di awal Tentang Pelanggaran Copyright Silahkan Menarik Ini Pertanyaannya Mungkin Sederhana Tapi Ada Banyak Yang Bisa Diskusikan Nah Misal Kita Ambil Gambar Dari Google Maupun Portrait Sendiri Terus Kita Cantumkan Apakah Nanti Dicek Sedetil Itu Tentang Watermark Oh Ini Yang Dimaksud Watermark Disini Mungkin Yang Dimaksud Metadata Mungkin Yang Dimaksud Mbak Kalau Metadata Itu Bawaan Dari Ketika Kita Misalnya Kita Memotret Menggunakan Kamera ABCD Disitu Ada Identifikasi Terkait Dengan Resolusi Kemudian Apa Namanya Pada Jam Berapa Tanggal Berapa Dan Seterusnya Di Konsep Watermark Ini Citra Yang Mau Kita Taruh Di Dalam Google Atau Kita Upload Itu Konsepnya Citar Yang Sudah Di CCD Nah Citra Yang Sudah Di CCD Itulah Yang Akan Kita Share Ke Publik Baik Melalui Facebook Twitter Terus Apa Media Social Manapun Email Website Dan Seterusnya Nah Ketika Gambar Tersebut Itu Diambil Orang Lain Itu Artinya Apa Dikopi Kemudian Dipas Nah Si Teknik Watermark Ini Harus Bisa Meskipun Terdapat Kopipas Dari Dan Mengalami Penurunan Tadi Penurunan Jumlah Pixelnya Itu Tugas Si Teknik Watermark Ini Adalah Bisa Mendeteksi Meskipun Terjadi Tadi Down Sampling Istilahnya Dalam Bahasa Untuk Image Processing Itu Terjadi Down Sampling Nah Itu Yang Harus Diwaspadai Artinya Apa Si Watermark Itu Masih Bisa Mbak Meskipun Anda Copy Paste Anda Cantumkan Di Itu Di Paper Atau Kemudian Diambil Orang Lain Anda Masih Bisa Buktikan Bahkan Ketika Sudah Secara Digital Pun Gambar Sudah Di PDF Sudah Dicetak Diprint Artinya Discan Diprint Nah Hasil Print Itu Ketika Kita Ambil Gambar Itu Masih Bisa Dideteksi Nah Itu Kuncinya Disitu Maka Si Teknik Watermark Ini Memiliki Kekuatan Untuk Membuktikan Tadinya Tapi Macem-macem Ada Authentikasi Ada Ownership Proof Dan Seterusnya Nah Itu Yang Mungkin Bisa Dipahami Jadi Memang Sedetail Itu Berbeda Dengan Hanya Kita Menyantungkan Kopi Paste Kemudian Kasih Sumber Kemudian Sumbernya Dihilangkan Aman Tidak Tapi Meskipun Anda Kopi Paste Anda Scan Anda Print Gambar Itu Saya Ambil Itu Masih Bisa Terdeteksi Meskipun Hasilnya Tidak Yang tadi Yang penting Exist Meskipun Agak buruk-buruk Gambar Hasil Ekstraksi Watermark Gitu Mbak Tilsa Terima kasih Ini sepertinya Bu Ira Rise Hand Kembali Silahkan Bu Ira Terima kasih Mohon maaf Ini saya tidak Menyalakan Kamera Tadi Saya Mengatakan Ini ya Yang ketika Watermark Gambar Itu Kemudian Diprint Kemudian Akan Muncul Tetap Akan Muncul Gambar Itu Ya Bu Ya Dan Saya Ini Pernah Ini Bu Apa Di File Itu Terlihat Tulisan Tangan Ya Mungkin Itu Tanda Tangan Tanda Tangan Tapi Berbentuk Tulisan Tangan Tetapi Ketika Diprint Itu Seperti Tulisan Itu Di Area Terblok Saya Tidak Tau Apakah Itu Bentuk Proteksi Dari Si Yang Menulis Atau Memang Itu Tapi Tulisan Di Kiri Kanannya Terlihat Bu Jelas Hanya Tulisan Di Area Itu Terblok Apakah Itu Berkaitan Dengan Watermark Atau Apa Mungkin Ada Proteksi Supaya Keamanan Untuk Tanda Tangan Digital Atau Seperti Apa Bu Terima kasih Ya Bu Itu Terima Kasih Langsung Ya Bu Jadi Untuk Yang Seperti Itu Memang Ada Jadi Memang Satu Apa Satu Apa Namanya Satu Rumpun Jadi Digital Signature Kemudian Adalah Tetap Apa Skema Untuk Membuktikan Keaslian Daripada Pesan Media Digital Yang Menurut Yang Tadi Menurut Pengalamannya Bu Ira Saya 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 Kira Itu Memang Salah Satu Bentuk Signature Ya Digital Signature Signature Maker Jadi Untuk Membatasi Bahkan Untuk Membuktikan Bahwasannya Memang Tidak Bisa Dihilangkan Di Delete Bahkan Ketika Apa Namanya Pada Lokasi Tentu Ya Itu kan Kalau Sudah Bicara Dokumen Itu kan Mulai Start And End Jadi Mulai Nol Lokasinya Nol Sampai Pesel Terakhir Pada Pesel Pada Lokasi Tentu Nah Itu Itu Bisa Disisikan Itu Tadi Jadi Memang Teknik Digital Signature Itu Ada Dan Itu Salah Satunya Memang Untuk Melindungi Cara Aman Untuk Kita Melindungi Tanda Tangan Kita Ya Kaitan Di Bicara Kita Itu Memang Itu Salah Satu Rumpun Ya Atik Kakak Itu Dengan Teknik Intinya Semuanya Penyisipan Yang Disisipkan Yang Diberi Ketahanan Sebelah Mana Nah Itu Menggunakan Teknik Yang Berbeda Tadi Apakah Ini Cryptocurrency Sama Cryptocurrency Semua Memainkan Apa Berbasis Acak Kode Acak Bahkan Ketika kita Bicara CDMA Yang Sekarang Di Indonesia Tidak Digunakan Lagi Code Division Multiple Access Nah Itu Kan Yang Ditebar Untuk Satu User Itu Kalau Dibuat Kode World Itu Sebanyak 2 Pangkat 42 Bayarkan 2 Pangkat 42 Berapa Banyak Yang Yang Ditebar Kalau Tadi Saya Bicara 8 Bit Mungkin Kalau Tanda Tanda Digital Itu Bisa Dihitung Dalam Satu Kotak Itu Berapa Pixel Yang Dipakai Namun Kalau Yang Di CDMA Sistem CDMA Itu Pangkat 42 Bahkan Untuk Satu User Pun Kita Susah Maka Memang Peruntukan Kode Kode Tadi Termasuk Anaknya Si Kripto Tadi Itu Supaya Tidak Bisa Dimatipulasi Orang Lain Semuanya Adalah Demikian Ketahanan Keamanan Jadi Privacy Juga Terkait Dengan Itu Tadi Dulu Memang Di Perang Dunia Kedua Kode Kode Itu Disebar Memang Untuk Anti Jamin Melindungi Daripada Data yang Kita Pirimkan Nah Prinsipnya Sama Bagaimana Kita Bisa Menisipkan Informasi Yang Penting Tadi Rahasia Sehingga Bisa Ditatakan Bahasanya Media Tadi Media Dijal Itu Adalah Milik Kita Dengan Cara Mengekstra Kembali Informasi Yang Sudah Kita Sisipkan Tersebut Terima kasih Sudah Jelas Terima kasih Alhamdulillah Untuk Mbak Filza Kalau Tadi Secara Teknik Lusia Sudah Menjawab Mbak Filza Sudah Menjawab Dari Sisi Teknik Di Digital Image Processing Kalau Dari Sisi Integritas Akademik Dan Etika Publikasi Sebaiknya Tidak Hanya Asal Comot Gambar Jadi Pastikan Kalaupun Dia Lisennya Adalah Common Creative Maka Bebas Diambil Dengan Menyebutkan Sumbernya Tapi Jika Lisensinya Bukan Common Creative Maka Mbak Harus Menghubungi Orang Tersebut Boleh Enggak Gambarnya Dipakai Kalau Misalkan Lisensinya Bahkan Common Creative Dan Sudah Didaftarkan Hak Ciptanya Mbak Memasukkan Walaupun Di Dokumen Akademik Dia Bisa Saja Menuntut Menuntut Untuk Membayar Royalty Atau Apapun Jadi Kaitannya Sama Intellectual Property Itu Harap Berhati-hati Tadi Bulusi Sudah Menyampaikan Bahwa Kalau Kita Copy Paste Kita Crop Kita Rotated Kita Cut Itu Watermark Masih Nempel Jadi Ada Metode Watermark Yang Frija Yang Frija Yang Robas Tidak Tidak Mudah Untuk Frija Itu Bulusi Jadi Metodenya Apa Tadi Bulusi Sudah Sharing Kan Masing-masing Punya Kelebihannya Masing-masing Yang Satunya Dia Robas Tapi Komputasinya Lama Mahal Yang Satunya Kurang Seberapa Robas Tapi Yang Kurang Seberapa Robas Itu Bisa Dimodifikasi Mungkin Bulusi Sudah Pernah Mencoba Ada Saffold SVD Domain Spasial Tapi Dia Lumayan Robas Dan Kalau Anda Copy Paste Anda Crop Bahkan Anda Ambil Contoh Di Background Saya Ada Logo UNESA Anda Crop Bagian Awannya Saja Anda Ambil Hanya Bagian Awan Saja Kan Ada UNESA Tidak Ada Apapanya Itu Pun Saya Masih Bisa Mengekstrak Bahwa Itu Diambil Dari Image Saya Itu Kebetulan Skripsi Di Matematika Ada Mahasiswa Bimbing Saya Kebetulan Topiknya Mirip Dengan Lusi Cuma Mungkin Advance Lusi Mungkin Yang lain Ada yang Mau bertanya Lagi Silahkan Kalau Di Matematika Ini Domain Aplikasi Dari Algebra Lumier Itu Di Sini Kalau Di Elektro Ada Masih Selamat Disini Kayaknya Si ada Tidak Tahu Di presensinya Tadi Ngintip Sempat Ngintip Oke Silahkan Yang lain Kalau Tidak Ada yang Tanya Mungkin Tanya lagi Mungkin Bu Iran Sudah Mendapatkan Tanyaan Bu Iran Tetap Belum Menerakan Silahkan Kalau Ada yang Mau Bertanya Lagi Kalau Tidak Ada Sambil Nunggu Mungkin Ada Satu Lagi Bu Lusi Mungkin Bisa Memberikan Tantangannya Pada Saat Publikasi Di Sana Kalau Tadi Sisi Teknik Sekarang Sisi Perjalanan Artikel Dan Ya Betul Jadi Teman-teman Sama Ini Tadi Saya Bilangkan Bahasanya Ternyata Namanya Originalitas Itu Bukan Yang Seheboh Harus Mana Ternyata Dalam Hal Satu Blok Saja Kita Kita Modifikasi Artinya Kita Temukan Kebaruan Kemudian Kita Apa Namanya Kita Tuliskan Dengan Baik Itu Runtun Jadi Prosesnya Itu Runtun Kemudian Sehingga Orang Lain Itu Bisa Menduplikasi Cirinya Dari Yang Untuk Teknik Itu Jurnal Teknik Itu Seperti Itu Jadi Bagaimana Kita Bisa Menyampaikan Ke Pembaca Kemudian Pembaca Itu Paham Dan Bisa Menduplikasi Dari Apa Yang Sudah Kita Tulis Nah Itu Apa Namanya Salah Satu Itu Apa Carah Teknik Kita Menulis Anggap Pembaca Itu Adalah Kita Sendiri Kita Paham Nggak Apa Apa Yang Kita Tulis Gitu Tapi Untuk Proses Mulai Dari Persiapan Kemudian Submit Kemudian Review Sampai Accepted Itu Kurang Lebih Memakan Laktu Sepuluh Bulan Untuk Yang Rata-rata Yang Stringer Itu Juga Sepuluh Bulan Elsevier Juga Sama Sepuluh Bulan Jadi Dan Itu Semua Free Jadi Memang Jurnal-jurnal Yang Baik Itu Yang Free Sehingga Kalau Kita Misalnya Jangan khawatir Saya kok Masih Cuman Seperti Begini Ternyata Enggak Itu Sangat Dihargai Jadi Bagaimana Cara Kita Mendeskripsikan Apa Yang Kita Kerjakan Itu Puncinya Disitu Nah Supaya Bisa Apa Namanya Menulis Dengan Baik Gimana Yaitu Tadi Ternyata Sama Seperti Belajar Bahasa Inggris Dengan Bu Iren Dari Dulu Sampai Sekar Bahasa Saya Aku Pas Pas Ternyata Memang Mereka Itu Saling Berkaitan Gede Kakak Adik Antara Membaca Dan Menulis Kalau Kita Sering Membaca Kita Akan Tahu Bagaimana Cara Menceritakan Lewat Tulisan Supaya Bisa Dipahami Orang Lain Jadi Untuk Teman Teman Atau Adik Semuanya Monggo Untuk Apa Di Apa Di Pedi Aja Maksudnya Pedi Aja Oke Saya Mengalami Reject Reject Itu Pernah Jangan Dikira Tidak Jadi Tapi Biasa Aja Gak Tau Kenapa Biasa Karena Memang Apa Yang Kita Butuhkan Adalah Review Hasil Dari Review Jadi Kita Sudah Bisa Mengirah Oke Paper Saya Ini Dengan Kedalaman Sekian Analisi Sekian Dan Kontribusi Sekian Itu Pasti kita sudah Menyirah-nyirah Masuk Bisa masuk Kategori A, B, C Maksudnya K1, K2 Atau K3, K4 Kita bisa Mengirah-nyirah Oke kita tembak Misalnya kita Saya sudah tahu Kedalamannya Kedalamannya Masih Segini Oke Gak Apa Saya Coba Kis Satu Ya Pasti Wasalam Dua minggu Kemudian Di Reject Dengan Alasan Itu Tadi Originalitas Paper Anda Tidak Masalah Itu Sudah Paling Enggak Orang Mau Baca Paper Kita Dengan Gratis Alhamdulillah Jadi saya itu Yang Next project Saya ini Saya ingin itu Tembus Di IEEE Transaction Itu Kita Karena IEEE Later IEEE Ketinggatan Dia Itu Ternyata Memang Harus Benar-benar Strik Di Originalitas Jadi Saya itu Dua kali Mengalami Penolakan Di Jurnal Pagi Satu Sebelum Kemudian Turun Pagi Dua Oke Saya Tahu Saya Harus Belajar Lagi Untuk Menulis Baru Kemudian Nulis Lagi Dan Akhirnya Terima Yang Kemarin Itu Pun Kayaknya Kebetulan Tapi Ternyata Intinya Adalah Bagaimana Kita Percaya Diri Untuk Menuliskan Apapun Yang Sudah Kita Kerja Perkara Ditolak Ya Sudah Banyak Jalan Menuju Roma Tolak Submit Ke yang Lain Dengan Perbaikan Dari Hasil Review Dari Jurnal Yang Sebelum Sebelumnya Gitu Ibu Terima Terima Kasih Ibu Lusi Jadi Begitu Bapak Ibu Ibu Lusi Tadi Mematahkan Mematahkan Isu Bahwa Publikasi Di jurnal Itu Bayar Mahal Buktinya Gratis Ya Justru Kalau Berreputasi Sangat Bagus Tidak Perlu Bayar Itu Itu kan Ya Jadi Bisa dipatahkan Yang mengatakan Bahwa Publikasi Di jurnal Internasional Itu Harus Bayar Mahal Enggak Gitu Ya Bulusi Sudah Memuktikannya Dan Bapak Ibu Yang lain Juga Mungkin Ada Akhirnya Muncul Pertanyaan Bener Kan Bu Perkenalkan Nama Saya Mohamad Rifki Maulana Saya Mau Bertanya Bu NFT Itu kan Kepemilikannya Pada Umumnya Hanya Ada Satu Atau Kepemilikan Tunggal Nah Kalau Seperti NFT Itu Menggunakan Teknik Digital Water Marking Seperti Apa Ya Bu Mohon Maaf Sudah Ditanyakan Ya Ia Pada Suka Minta Maaf Walaupun Gak Ada Salahnya Gak Usah Minta Maaf Untuk Tanya Jadi Satu Lagi Bu Jadi Ada Yang Wapri Kayaknya Mungkin Mengiti Di Youtube Atau Bagaimana Gitu Ya Subscribenya Kan Ada Yang Dari Bapak Ibu Yang Di Ina PR Jadi Ada Yang WA Jadi Bapak Ibu Dari Luar UNESA Bapak Ibu Dosen Dari Luar UNESA Dan Dari Asosiasi Nah Ini Yang Ditanyakan Sebenarnya Bukan Technically Watermarking Mereka Kuriusnya Dengan Jurnalnya Mungkin Bulu Bisa Memberikan Tips Jurnal Jurnal Yang Bagus Seperti Apa Jadi WA Hanya Itu Mbak Mbak Yul Tolong Jurnal Bagus Atau Enggak Sekalian Silahkan Jurnal Yang Bagus Saya Moderator Disini Silahkan Tentang NFT Makasih Cuman Apa Namanya Berita-berita Yang Lagi Booming Maka Apa NFT NFT Semacam Aset Digit Namanya Aset Dan Di Jaringan Yang Kalau Kata Apa Mentor Saya Dalam Tanda Tutik Suami Saya Sendiri Itu Jaringan Itu Yang Kita Sendirinya Ketakkan Tergantung Algoritma Kita Mau Seperti Apa Mau Berperan Di Sana Mau Naik Mau Turun Kita Yang Masuk Ke Jaringan Terbit Apalagi NFT Jaringan Brogkin Yang Mempunyai Kode Identifikasi Salah Satu Sarannya Memang Namanya Identifikasi Harus Unik Metadata Yang Unik Yang Bisa Membedakan Antara Aset Satu Dengan Yang Lainnya Memang Itu Yang Harus Dijudkan Apakah Teknik Watermarking Ini Bisa Dimasukkan Sangat Bisa Kedalamnya Gitu Ya Karena Pada Prinsipnya Adalah Tadi Mau Citra Mau Voice Mau Audio Mau Video Video Kemudian Mau Teks Gitu Ataupun Program Kita Atau Di software Ya Software Di software Itu Juga Bisa Kita Tunjukkan Bahwasannya Itu Adalah Milik Kita Namun Yang Di NFT Yang Sudah Saya Belum Mohon maaf Saya Belum Paham Terkait Yang Sudah Ada Di Dunia Per NFT Tapi Pada Prinsipnya Ada Istilahnya NFT Crypto Crypto Chance Crypto Kitis Jadi Dia Bisa Membuat Gambar Itu Menjadi Unik Dengan Menambahkan Kode-kode Tertentu Secara Real Time Jadi Prinsipnya Gimana Kode itu Bisa Diajak Tapi Kita Bisa Mengembalikan Kembali Dan Bisa Di Autentikasi Bahasanya Itu Milik Kita Pada Prinsipnya Secara Prinsip Bisa Tapi Saya Belum Lakukan Atau Belum Belum Tahu Lebih Lanjut Tentang NFT Terus Tentang Apa Tadi Memilih Jurnal Memilih Jurnal Yang Baik Itu Kita Lihat Secara Apa Apa Dedekan Apa Performance Tampilan Dari Website Kalau Saya Tapi Yang Sudah Selain Yang Itu Yang Besar Publisher Yang Besar Nah Itu Cara Mengidentifikasinya Ketika Kita Submit Tidak Mungkin Langsung Diterima Pasti Ada Proses Review Kemudian Dan Itu Dijelaskan Di Websitenya Nah Ketika Review Itu Tidak Dilakukan Artinya Anda Langsung Diterima Kemudian Dengan Mendapatkan Inim Tadi Dengan Membayar Sekian Dan Belum Ada Apa Apa Jelas Itu Jurnal Yang Tidak Bagus Jadi Kalau Mau Melihat Selain Yang Publisher Besar Maka Itu Yang Saya Lakukan Adalah Pertama Melihat Prosesnya Kemudian Ketika Kita Tahu Langsung Ada Jawaban Diterima Nah Itu Pasti Sudah Langsung Kita Ambil Aja Itu Artikel Kita Sayang Kita Bisa Mengundurkan Diri Dan Kita Bisa Publish Ke Yang Lain Karena Dengan Junal Seperti Itu Pasti Satu Tahun Dua Tahun Kedepan Sudah Langsung Predator Kategorinya Dan Tidak Akan Bisa Bertahan Lama Kemudian Kenapa Memilih Publisher Besar Karena Namanya Network Jaringan Dan Di Dalamnya Adalah Kumpulan Orang Yang Sebudang Dengan Kita Maka Semua Yang Ada Di Dalam Apa Keanggotaan Di Dalam Publisher Tersebut Itu Kan Masing-masing Memiliki Integritas Saya Terlalu Menyerankan Begitu Langsung Aja Ke Publisher Yang Besar Supaya Dapat Pengalam Namanya Terima kasih Dulu Sih Mungkin Biala Ada Tambahan Saya Jadi Moderator Moderator Kan Kompor Mengombori Saja Oke Bapak Ibu Yang Lain Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Ke Bulusi Silahkan Bapak Ibu Jadi Jadi Tidak Tidak Hanya Tentang Digital Watermarking Tentang Obligasi Tadi Sudah Dijawab Bulusi Sebenarnya Yang Saya Sangat Senang Tadi Kalau Bulusi Memberikan Bukti Bahwa Jural Interasional Reputasi Sangat Bagus Itu Gratis Kita Sebagai Autor Evolusi Tidak Bayar Apapun Jadi Malah Justru Kalaupun Ditolak Itu Tadi Yang Kita Garisbawai Bersama Untuk Rekan-rekan Mahasiswa Maupun Kolega Kita Yang Lain Ditolak Itu Biasa Justru Kita Mendapatkan Masukan Gratis Kita Mendapatkan Masukan Dari Pakar Secara Gratis Dan Siap Kalau Kita Misal Minta Tolong Orang Lain Teman Kota Membaca 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 Sedetail Itu Begitu Kita Udah Tembak Jurnal Internasional Di bidang Kita Yang Paling Bagus Nanti Paling Review Bisa 14 Lembar Itu Untuk Perbaikan Kalau Misalkan Kita Sudah Kapok Disitu Kita Bisa Turun Satu Level Tapi Dengan Perbaikannya Sudah Dilakukan Yang Sebelumnya Jadi Mari Kita Patahkan Tadi Bahwa Publikasi Di Jurnal Internasional Itu Harus Bayar Mahal Kita Kita Bareng-bareng Untuk Menunjukkan Tidak Semua Publikasi Di Jurnal Internasional Membayar Yang Berimutasi Malah Banyak Yang Gratis Dan Kita Banyak Masukan Berlembar Bisa Jadi Kalau Yang Biasa Itu Cuman 5 Poin Ini Bisa 15 Dan Apa Kabarnya Satu-satu Dicek Nah Itu Poin Yang Sangat Ini Karena Semua Orang Kan Pasti Punya Integritas Untuk Menjadi Review Itu Kan Semua Gratis Tapi Untuk Di Bidang Yang Sama Bidang Keimuan Oh Ya Satu Lagi Ketika Kita Mau Submit Kita Sub Berdasarkan Bidang Kita Masing-masing Kemudian Kita Kita Tahu Oke Kisah 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 Sekian Terus Kita Lihat Apa Gaya Selingkung Dari Jurnal Itu Kita Itu Bisa Kita Langsung Dapat Gambaran Untuk Diterima Di Jurnal Ini Itu Harus Kedalaman Risetnya Atau Kedalaman Analisisnya Atau Sekian Nah Itu Kita Bisa Sebenarnya Dari Situ Kita Sudah Tahu Jurnal Kita Ditolak Tapi Tidak Apa-apa Orang Nyoba Nyoba Juga Gratis Apalagi Kalau Jurnal Yang Daftar Aja Bayar Itu Jelas Sudah Langsung Blacklist Sudah Sudah Perlu Dipusing-pusingkan Lagi Jadi Untuk Teman-teman Atau Sama-sama Kita Semua Juga Masih Belajar Jadi Apalagi Apa Tuntutan Berikutnya Adalah Bagaimana Naik Kelas Naik Kelas Naik Kelas Lagi Nah Untuk Naik Kelas Inilah Itu Tadi Banyak Membaca Itu Mungkin Mahasiswa Mahasiswa Itu Sekarang Sudah Dambah Google Jadi Gak Suka Baca Paper Karena Tulisannya Rapat Rapat Sedang Mahasiswa Gimana Itu Apa Kesimpulannya Gimana Gitu Diambillah Di Conclusion Bagaimana Menerangkannya Belum Bisa Jadi Tolong Kita Semua Untuk Saya Sendiri Juga Rajin Membaca Itu Oke Terima kasih Masih Masih Sengah Jam Lagi Bu Miran Gimana Ini Bu Eli Bu Eli Bu Eli Ini Jari Podcast Sampai Yang Satunya Ini Sudah Selesai Terima Kasih Oke Kalau Tidak Ada Lagi Ini Yang Mau Bertanya Sebelum Kita Akhiri Kasian Kan Saya Kerjain Terus Dari Tadi Tidak Tidak Bersambung Berjanda Yang Yang Masih Semester 2 3 4 Mungkin Silahkan Kalau Tertarik Dengan Bidang Ini Tidak Ini Tidak Butuh Waktu Lama Ya Jadi Karena Resource Untuk Belajar Dasarnya Sudah Banyak Bu Di Github Dimanapun Tinggal Ada Kemauan Untuk Belajar Bersama Di Bidang Ini Nanti Kita Sama-sama Jadi Tidak Lama Loh Satu Semester Pasti Lulus Kalau Bidang Ini Coba Ya Bulu Mungkin Bersedia Untuk Share URL Artikel Bu Di Chat Bu Ya Mungkin Bisa Menginspirasi Bapak Ibu Yang Satu Yang Ini Masih Dua Tahun Gak Apa Ada Nanti Di Materi Saya Ada Oke Nanti Bapak Ibu Mungkin Membutuhkan Artikel Lulusi Untuk Mempelajari Lebih Detail Karena Apa Yang Disampaikan Disini Dengan Artikel Secara Detail Bisa Ditemukan Di Artikel Metod Bagaimana Termasuk Latar Belakang Karena Waktu Untuk Sharing Disini Kan Tidak Begitu Lama Membaca Artikel Itu Banyak Biasanya Satu Artikel Itu Referensinya Ada Puluhan Itu Bisa Dibaca Juga Referensi Referensinya Baik Bapak Ibu Jika Sama Adik-adik Mahasiswa Jika Tidak Ada Yang Ditayakan Oke Itu Dibantu Sama Bu Iren Di Artikelnya Salah Satunya Yang Terbaru Elsevir Yang Baru Terbit 2022 Ini Yang 2019 Oke Bapak Ibu Mohon Ijin Untuk Mengakhiri Nanti Sertifikat Akan Dikirim Otomatis Melalui Sistem Materi Akan Diunggah Di Laman IP Dan Insyaallah Di Dalam Email Sertifikatnya Kami Juga Akan Sertakan URL Artikel Dari Bulusia Terima Kasih Semuanya Bu Iren Saya Kembalikan Lempar Lemparan Baiklah Demikianlah Ibu Bapak Sekalian Dari Bu Eli Sebagai Moderator Terima Kasih Banyak Bulusia Sudah Berbagi Dan Bapak Ibu Dan Teman Teman Mahasiswa Yang Sudah Ikut Semangat Bertanya Saya Tadi Semangat Browsing Tulisan Tulisan Bulusia Makanya Saya Punya Alamat Kalau Kalau Nggak Dikasih Saya Ada Tentang Aja Gitu Jangan Lupa Minggu Depan Di Waktu Yang Sama Di Hari Kamis Kita Akan Bertemu Lagi Dengan Judul Yang Lain Lagi Nanti Akan Segera Kita Share Kemudian Untuk Materi Bulusia Dan Sertifikat Juga Nanti Akan Disampaikan Melalui Email Masing-masing Peserta Demikianlah Hari ini Terima Kasih Banyak Semoga Semuanya Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Rintu Eli Terima kasih Terima kasih